Halo teman-teman sobat geeks semuanya kembali lagi bareng gua Jakarta channel bukan konten kreator kali ini kita bakal lanjut lagi guys buat main city skyline gua jadi bagi temen-temen yang baru datang jangan lupa di subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya ya di episode yang lalu kita udah bikin distrik pertama kita jadi sebesar ini ya Nah di episode kali ini kita bakal lanjut lagi buat main dan memperbesar distrik kita terutama itu di episode ini gua bakal menyelesaikan masalah di masalah pendidikan ya jadi para warga gua ini ada beberapa yang masih lagi belum dapat pendidikan SD ataupun SMP ataupun SMA ya terus habis itu gua pengen tambahin juga di distrik yang sebelah sono itu dengan armada bus yang baru ya di distrik yang paling pojok sebelah sini tuh ini belum dapat rute koridor ya jadi kita bakal tambahin rute koridor sebelah sini kaligus melengkapi pembangunan di daerah pojok distrik yang ini ya so langsung aja guys ke videonya jangan lupa subscribe like comment dan share sebanyak-banyaknya kita lanjut ke videonya oke teman-teman sobat semuanya seperti yang gua bilang tadi di awal video ya kalau temen-temen lihat di sini nih elementary school dari penduduk gue ini memerlukan 3500 ya Nah sementara kapasitinya sekarang bahwa 1400 Nah gua bakal tambahin elementary dan high school di sebelah sini sama di wih principal apa nih company sama di sebelah sini ya kita bakal tambahin sekolah baru untuk para rakyat kita kayaknya ini gua pengen tambahin karena uang kita dikit ya guys ya cuma 600.000 gue pengen tambahin sekolahnya yang kecil aja sekolah yang wah 1000 lagi sekolahnya kapasitinya 1000 1000 2000 ya gua bakal nambahin dua sekolah sekolah aja deh guys sebelah sini satu sebelah sana sini satu ya gua bakal tambahin ya elementar itu sekolah SD ya Nah sekolah SD nya kita tambahin yang deket dengan fasilitas bis sekolah nih ya ini dia dekat nih dengan fasilitas bis jadi kayaknya untuk sekolahnya bakal gua taruh di sini itu kenapa sih kok pada banyak helikopter ya ada suara helikopter coy dari tadi tuh kayak bolak-balik helikopternya nah ini bakal kita tambahin di sebelah sutet ayah kayaknya nih sebelah sini kali ya yang bagus nih yang cocok untuk menambahkan sekolah kita ini sutetnya ngalangin sumpah sutetnya ngalangin Hai papu saya kali sutet sini ya kita pindahin kali ya sutetnya ya yang di sini ya kita pindahin sutetnya yang di sini soalnya ini buat pembangunan area sekolah guys terkalau area sekolahnya dibangun kayak gini dekat sutet terada anak sekolah yang setemukan bahaya coy di sutetnya bakal gua pindahin sini aja set sini sekolahnya Oke satu di sebelah sini satunya sebelah sana Oh udah jadi pada senang ya orang-orangnya ya Wih ternyata butuh satu doang udah mencakup semuanya coy tapi sebenarnya kapasitinya kurang nih jadi gua bakal bikin lagi guys di daerah sini yang satu lagi nih yang dekat dengan nanti dekat dengan di sekolah kayaknya di sini aja nih satu lagi ya overlapping oh overlapping ada sutet lagi di sini ya sutetnya ngalangin mulu sumpah deh tadi udah ini nih banget macet banget lagi lanjutin ya sini ya tambahin satu lagi oke dua sekolah nih ya jadi udah pasti di tengah-tengah nih sama dua high school aja ya high school 300.000 lagi kita kayaknya butuh loan tambahan nih guys kita butuh loan tambahan sekitar sejuta ya nggak apa ya guys ya kita butuh loan tambahan sekitar sejuta soalnya gue pengen ini buat pendidikan sih kita nggak apa-apa nih high schoolnya kita taruh di sini nih kayaknya di sini oke nih schoolnya ya deket jalan tol oke high school yang ini wah kalau high school satu doang dia udah langsung terpenuhi guys udah nggak apa deh satunya disitu satunya disini ya tapi ini karsnya nggak bisa masuk nih di relokasi aja deh relokasi ke sebelah sini nah sip jadi deketan ya sama sekolah nah karena ini zona sekolah ini gua hapus hapusin ya untuk warga-warga yang ada rumahnya di sebelah sini ya ini kita hapus hapusin karena takutnya ini menghalangi zona sekolah coy asap program kukis aku hapus sampai mana nih kita hapus guys sampai sini kali ya sampai sini nih soalnya di sini padat juga sih jalanannya sumpah emperkan setakat walau tajuna macetnya minta ampun nih gara-gara banyak rumah disini oke kita hapusin aja disini apa ya kita pindahin kita hapus kita relokasi ke sebelah sono ya Aduh ini gantri dulu nih musiknya nih kita relokasi ke sebelah sini sebelah sini tuh masih banyak kan kosong untuk perumahan nah kita kasih kesini aja sini juga nih Odin City di rosing Constellation Apartment anjay berpot apa temennya udah penuh lagi nih rumah-rumahnya mana dong Terus disini juga banyak warga yang butuh ambulan dan hers ambulan kita gedein ah anggarannya cukup gue ya kita gedein rumah sakit lu kali guys tapi rumah sakit Om sejauh ini so far so good sih nggak apa-apa sih pasien aja masih 46 tuh lagi dijemput ya ini yang sakit-sakit ya bisanya yang ini kayak gini kayak gini nih sebenarnya udah gua bikin crematorium kemarin nah tadi ya pengen gue tambahin tapi yaudahlah nggak usahlah segitu dulu deh ya Nah untuk masalah pendidikan sepertinya sudah tercakup ya guys ya college nih gue pengen bikin college nanti deh uangnya belum ada coy Oke distrik kita udah segede ini guys jadi untuk transportasinya itu kemarin kita udah bikin ya untuk transportasi bus itu di sebelah sini bisa ngasih dikasih lihat kok dia malah ngilang nih ya transportasi busnya udah rute-rute nya nih ada tiga koridor kemarin gua rencananya pengen memperpanjang lu koridor 1 sampai kita mentok ke poyok sini baru habis itu kita bikinin koridor 4 di sebelah sini ya Oke untuk konsepnya nanti gua pikirin lus untuk saat ini gua akan memperpanjang dulu dari koridor yang pertama ya kita di sebelah sini nih Nah untuk memperpanjang koridor pertama kita bikinin halte-halte nya dulu ya guys ya pertama di sebelah sini halte nya oke dekat perbelokan ini ya Coba tahu ada rumah-rumah warga disini mu naik bus yang ini terus habis itu ke sini boleh sih boleh ya dekat persimpangan lanjut ke sini depan sekolah nih guys pasti orang-orang perlu nih ya depan sekolah sekaligus dekat persimpangan baru studia kesini Oke lanjut ke sini ya nah ini dia ada gang menuju industri ya daerah industri industri lanjut ke sini kali ya sini ada gang enggak ya enggak ada lagi dia enggak enggak disitu lanjut kesini nih disini ada juga ada gang juga oke lama dan terakhir deh ya deh ya segitu aja ya nah cuma yang disini tadi belum dikasih gang nih halte yang ini ya kita kasihin gang dulu guys supaya dia bisa pindah jalur ke seberang ya ya aman ya dan tinggal kita masukin bus lain toolnya ya berarti kalau begini kita post dulu kali ya terus om koridor satu tadi ya gimana cara nambahin lainnya ditarik kali ya ini kayak di sini sekalian satu coba kita tarik Iya benar-benar benar-benar ditarik ditarik Oke sini tapi dia kok malah kesuna ya disitu tarik lagi guys sini lanjut tarik lagi kesini nih itu tarik kesini dan seterusnya ya sehingga guys pemerintahan halte kita yang tadinya cuma 10 atau 8 ya di bus koridor satu yang ini nih ya stopnya cuma 10 kayaknya tadi menjadi 15 guys karena tambahan stop ya disini ya nah ini pasti menambahkan armada busnya juga enggak sih dia bakal ngeluarin armada bus baru kali ya sini nih karena ada tambahan rute kan ya pastinya ya Nadia Oh ini lagi boarding terlihat tadi ya tambahan armada baru buat bus riddor satu kita ya eh busnya masih empat sih lima nih dia ada nama nih lima ya tadi 45 lama nambah terus gimana cara ngeliatnya ngeliat ini ya coy ngeliat bus-busnya lagi ada dimana aja di transport weepers eh transport weepers City Skyland saat tuh bisa ngeliat posisi ini busnya Oh ini nih guys baru pada keluar nih guys anjay kita sekaligus main City Skyland sekaligus main City bus mainnya ini mah all-in-one ini ya game all-in-one Oke bus armada baru diberangkatkan ya temen-temen kita coba inspeksi dulu jalurnya dia mau kemana nih Oh dia ke kiri dulu guys inspeksi nanti dulu jalurnya kira-kira banyak yang lain enggak ya dari bus koridor 1 kita emm lainnya 68 kilo passenger 128 line usage-nya 23% guys line usage-nya 23% ya dibanding bus-bus yang lain tuh bus koridor 101 lumayan kecil sih lain usage-nya ya kita 15% 20-an persen ya karena emang ini cuma untuk sebenarnya buat ini ya buat eh jalur utamanya aja sini jalur utama di kota ya Oke kita coba Hai jalan-jalan lu guys pakai bus yang baru ini ya ini rutinnya lumayan panjang sih kalau kita menjauh jalan-jalan nggak apa-apa ya saya coba ya kita nikmatin dulu habis ini tadi kita Oh ya tekan kita udah bikin ini ya udah bikin sekolah ya Aduh ini kenapa macet nih Hai lah-lah di susul-susul busnya nih kita seharusnya harus bikin busway enggak sini jalan bus ya kok di kanan kita ada ini guys ada Oh gila anjir di pekat ada root maintenance di pot ya ternyata untuk lampu merah di jalur koridor 1 kita ini lumayan banyak ya lampu merah ya tapi rame juga sini orang-orangnya ya tuh pada menaik bus ya biasa kan naik angkutan umum nih guys nah jadikan enggak macet nih ya kalau ada rute bus gini orangnya pasti gamacet nih Oke kita lanjutin dulu sampai ke ujung distrik kita yang sebelah sana ya pojok paling pojok ya udah mulai masuk ke ujung distrik kita ya distrik satu ya ini kita namain distrik satu distriknya namanya pakai nomor ya Nah ini kalau temen-temen ada komentar boleh dikasih nama aja distriknya kira-kira mau namain apa ya dan disini sebenarnya lumayan panjang distrik yang ini ya banyak perempatan banyak pelikan cross wah banyak banget ini tuh banyak penyebrangan coy kan anjingnya mau ketabrak kan awas bro awas bro awas bro awas bro awas bro awas bro wui macet banget ini jalannya pada kaget mau ganti-ganti ganti-ganti dikaitan apa nah ini nih udah masuk ke paling pojok ya ada ambulan melewat Oh ternyata kita ngasih jalan buat ambulan tadi guys payah ambulannya bisa lewat duluan ya di sini juga uh di langsung tiba-tiba belok sini dong nih bahaya nih busnya nih ugal-ugalannya sangat parah ya oke penuh kayaknya ini ya penuh coba kita lihat penuh coy 80 per 80 ya penuh-penuh ini penuh-penuh Hai mantesan ada orang yang masih nunggu ya Hai wah ini kiri-kanannya apartemen semua nih guys nah ini nih kita masuk ke perempatan ya masuk ke perempatan jadi disini gua bakal bikin untuk kru teh yang baru nih teh yang baru di sebelah sini ya belum itu guys karena disini terjadi kemacetan juga ya pencanyiannya gua pengen jadiin yang ini tuh jadi di sikselen root aja dah yang sebelah sini ya jadiin sikselen root ke sebelah kiri oke nah ini nih terjadiin sikselen root Aduh ini lagi ada taman relocate aja deh tamannya ke sebelah sini hai eh Reni macet banget cuy sebelah sini Hai nih hapus dulu yang ngalangin Hai perbesaran jalan kita nah kalau six-land root gini kan jadinya lebih apa ya lebih gede ya jalannya ya kalau disini macet banget coy oke mantep ya udah six-land root terus ini lagi pada dibangun toko merumah yang baru ini juga macet nih macet banget tuh sini macet yang malah ya karena ininya nih selain root ini seharusnya gue dari tadi nih ini ingat jadikan six-land root ya oke udah mulai menyebar lagi jalannya sebelum kita tambahin rute bus di daerah sini ya karena siapa tahu dengan menambahnya jadi six-land root ini jadi lebih cepat ya toko orang-orang yang masih macet coy oke langsung aja guys kita bikinin halte-halte nya dulu ya untuk rute koridor keempat kita yaitu untuk rute koridor keempat kita gua pengen pastikan semuanya itu six-land root supaya si busnya itu jalannya jadi lumayan gampang nih berarti nih gua gedein lu ya guys ya yang ini-ininya nih kayak gini kayak gini nih soalnya ini adalah rute yang bakal kita jadiin menjadi six-land root untuk si bus bus kita ya ini jadi six-land root ini kenapa nih oh ini ada hospital penin dulu deh hospitalnya deh sini ya agak kesinian ya eh justru kalau disini dia nah sini aja nih eh nah kan bisa ya jadi six-land root ya Aduh ini banyak ini nih gua jadiin six-land root ya untuk rute-rute yang dijadikan jalan untuk melewati rute koridor 40 kita ya ya udah setengah jalan gua jadiin six-land root untuk rute yang pengen kita jadikan rute bus kita ya sini dia belok sini sampai ujung ya guys ya supaya di paling ujung nih merasakan naik bus juga ya naik bus kotak Oke pusing sampah sini set Aduh salah lagi gua blokinnya taratnya dapat sih belokinnya ke arah sini ya ih coba kan sih nah ke sini oke dan kita gantiin semua pabrik-pabrik yang sudah tergusur secara paksa ya gara-gara kita bikin begini nah udah selesai nih guys kayaknya nih ya udah udah selesai nih Oh ini belum nih satu lagi nih Halo this is Alex ini kesini atuh misalnya lagi gua gedenya is going to think you're an income kukusono channel Hai dulu gedenya ke arah sini kerasnya gedenya nah sip ya sudah mantap nih untuk jalur six-land root gua ya Oke kita jalanin dulu kira-kira ininya pada diganti ruginya nih ya untuk si industri-industrinya coy banyak yang kekusur gara-gara cara pelebaran jalan enggak kepala ya demi pelebaran jalan terus menggusur-gusur orang jadi rute bus ya nih mulai dari sini set six-land root six-land root terus habis kesini ya ini udah gue jadiin six-land root semua terus dia ke kiri ya kiri sini ya six-land root ya set nih ada percabangan yang gue ini ada agak belok sedikit nih six-land root-nya ngapa Oke lanjut ompek sono Oh ya bener ya ompek sono tar di belok sini nih set sampai ke pojok baru dia balik lagi kesini ya untuk mengakomodir six-land root kita sip tinggal gua bikinin aja untuk halte-halte nya ya guys ya kita mulai dari mana nih halte-halte nya ini kita mulai dari sini halte nya anak sekolah berarti ini dua rute ya dua rute ya 21 koridor dua rute rute bolak-balik satu taruh koridor anak sekolah sini di dekat sekolahan kita taruh di sebelah sini aja ya tengah-tengah ya sama perumahan ini kan dia pengen naik halte juga ya baru habis itu ke sebelah sini dua lanjut ke tengah-tengah sini tiga lanjut ke sini boleh nih empat lanjut ke sini deh lima per-per-per-per-pertiga lanjut ke sini nih pertengahannya Hai tujuh lanjut ke sini lapan Hai sini 9 Hai terus sini juga 10 gila banyak buatnya halte coi 12 11 11 halte bikinin depanannya ya kita bikinin depanannya nih gua bikinin eh balikannya ya teh bikin dulu untuk arah yang pertama arah ke Sononya nih macet juga gara-gara ada banyak taksi nih guys jadi nanti kalau udah ada bus gua harap sih taksi taksinya jadi lebih mendikit ya kalau udah ada bus nanti ya Oke ini gua bakal bikinin dulu semua halte-halte nya ya oke sip udah ini menyambung semua jalurnya kita coba ganti warnanya jadi warna hijau ya warnanya warna hijau yo tua karena main bus koridor empat guys Hai koridor 4 berarti di distrik yang ini itu kita punya empat koridor guys trik yang ini baru punya empat koridor koridor sini ada 11 stop sebelah stop kalau tetuh kita ngitung sebelah juga ya kayaknya halte nya bener ya pas ya dan cukup gak ya armada bus kita mengakomodir bus koridor baru ini semoga cukup sih 25 per 25 coba kita hitung bus kita ada berapa bus kita ada aduh lima kan 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tambah 10 25 pas banget deh 25 pas banget pas banget ya udah kita nggak usah tambahin lagi bus busnya ini ya anjay gila armada busnya langsung pada keluar ya ayo bapak-bapak bus semua bapak-bapak bus semangat kerjanya untuk mencari nafkah dan melayani kota kita ya melayani kota Green Valley dengan transportasi umum ini berarti kita mati nanya kali ya ini ya eh lampu merahnya nih biar nggak macet coy ini juga nih mati nanya kali ya lampu merahnya biar ngemacet ngera nggak perlu-perlu amat sih lampu merah di sini apalagi nih ya juga nih perlu-perlu amat lampu merah guys tok jalur di bus ya supaya busnya cepet nyampe dan cepet mengantarkan warga lampu lampu merah lampu merahnya ini kita abaikan saja kecuali yang di sini 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 karena pintu masuk tolnya ya Oke kita basmi dulu lampu merah-lampu merah yang menghalangi bus kita untuk ngebut nah ini warga ya Oke guys sepertinya untuk koridor empat kita sudah online ya sudah pengudara di koridor empatnya masing-masing nih sehingga di penutup episode kali ini teman-teman sobat semuanya boleh untuk jalan-jalan menggunakan koridor empat bus warna hijau kita ya di distrik pertama kita jadi jangan apa subscribe komen dan share sebanyak-banyaknya guys selamat menikmati jalan-jalannya ya see you in the next episode bye 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 i a a a a a a a Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton